Akhirnya, ia tiba di gunung tempat daun istimewanya tumbuh. Ia akan bantu bantu ibunya dari daun itu. Hore, aku berhasil, suruh jokit-jokit. Ketika jokit-jokit siap pulang ke rumah, ia mendapatkan ide cemerlang. Kantong plastik yang berterbangan karena angin itu akan membawa aku pulang. Jokit-jokit terbang ke udara, namun talamudan hujan turun berparasutnya jatuh. Dengan bunyi gedebuk, jokit-jokit mendarat di seikur gajah. Gajah itu terkejut, apa itu yang mendarat di sepungguhku? Ini aku, jokit-jokit, sekataku sedang mencoba mencari jalan pulang untuk memberikan obat ini. Bisa kah ibuku yang... Aku sedang mencoba mencari jalan pulang untuk memberikan obat ini kepada ibuku yang sedang sakit. Bisa kah kamu membantuku? Gajah itu pun melempar jokit-jokit ke udara dengan sekuat tenaga. Wuhuuu, aku terbang, jokit-jokit-jokit. Kemudian, seekor olah yang lapar melihat seekor katak yang terbang di udara. Kena kau, katak pohon. Gajah ulang. Jangan makan aku. Jokit-jokit memelihat aku harus membawa obat ini untuk ibuku. Dia sedang sakit parah. Baiklah, aku akan membantumu. Anang setuju. Kaya pula kamu terlalu gurus, tak bisa membuatku kenyang. Elang mengatakan jokit-jokit sampai ke rumahnya. Ibu, aku pulang. Aku membawa obat untuk ibu. Ibu cokit-jokit secara sembuh. Bagaimana kamu bisa pergi ke gunung kembali? Tanya ibunya. Cokit-jokit menceritakan pengalaman besarnya. Bagaimana dengan cerdas yang ia menggunakan sampah untuk membuat benda-benda baru yang telah membantunya. Ibu bangga padamu, cokit-cokit, kata ibunya. Cokit-cokit tak lagi khawatir dan apa yang dibikir, kata kalian tentang dirinya. Ia tahu dirinya berbeda. Dalam hal baik, ia bisa membantu orang dan ia dapat membuat benda-benda keren. Aku punya banyak ide baru. Lihat saja nanti apa yang akan aku buat.